Halo para netizen kembali lagi disang beramal melihat dengan mata batin nah hari ini saya menerawang sosok G ramalkan Rizky Bilar dan Lesti bakalan cerai oke bukan hanya itu sosok penerawang Dede juga penerawang bawah Rizky Bilar dan Lesti bakalan cerai nah bagaimana menurut penerawangan bayusik oke mari kita lihat sosok G dan sosok Dede ya tentu kalian gak tau siapa orangnya meramalkan bahwa Lesti dan Bilar bakalan cerai dan pisah bagaimana dengan terawangan dari terawangan dari biosik ya selama saya terawang lestar dari awal sebelum kejadian hingga menikah dan bahagia kini belum pernah menesan makanya makanya saya coba bagaimana bagaimana akankah terjadi di tahun 2022 hal itu yang diterawang oleh sosok B dan sosok Dede mari kita lihat kartu pertama kartu keluar adalah will of fortune kartu keberuntungan kita lihat disini ada limparan diduduki oleh sping dan di sekitarnya ada dewa-dewa nah saya melihat di mata bagian saya tak ada perpisahan tak ada perceraian di tahun 2022 untuk Lesti dan Bilar maka ramalannya hoax oke yang saya lihat bahwa kehidupannya lebih beruntung lagi lebih bahagia lagi dan lebih erat lagi kisah cinta Lesti dan Bilar ini kartu kedua yang keluar adalah Ace of Cups kita lihat disini ada Cups yang meluarkan banyak air nah saya melihat dengan mata batin saya cinta Lesti dan Bilar ini tak main-main Bilar memiliki cinta yang besar buat Lesti begitu juga sebaliknya Lesti memiliki cinta yang besar buat Bilar kita buka lagi kartu yang ketiga yang keluar adalah Two of Wands kita lihat disini ada pria yang memegang satu bola tongkat dan satu bola dunia dan satu tongkat lagi ditinggalkannya nah saya melihat dengan mata batin saya buat Bilar kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu telah ditinggalkannya ketika dia izab kabul bersama Lesti oke telah ditinggalkannya apalagi kini dia mau dikaruniakan seorang anak baby ya nah kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya oke boleh komen di kolom komentar tentang sosok ramal G dan DD yang meramalkan bahwa pernikahan Bilar dan Lesti akan berakhir di perceraian di tahun 2022 boleh komen di kolom komentar saya lihat itu tidak ada oke kita buka lagi kartu keempat yang keluar adalah four of one kita lihat disini ada pria dan wanita yang sangat bahagia dan ada empat tongkat berbentuk seperti pintu selamat datang nah saya melihat dengan mata batin saya kehidupan kisah cinta pernikahan Lesti dan Gilar sangat bahagia nah apalagi sekarang mereka lagi menunggu kehadiran baby L yang akan memberikan kebahagiaan baru keceriaan baru buat Lesti dan Bilar kartu kelima yang keluar adalah five of cups kita lihat disini ada seseorang yang pakai jubah hitam dan tertunduk dan ada tiga cups yang terjatuh dan ada dua cups yang berdiri nah saya melihat di mata batin saya tentu Bilar dan Lesti sangat kecewa dengan ramalan sosok G dan sosok DD oke yang meramalkan pernikahan mereka di tahun 2022 bakal pisah dan berserai tentu sangat sedih mendengarnya kartu ke enam yang keluar adalah six of ones kita lihat disini ada kesatria yang pulang dari peperangan dan ada orang-orang yang melukannya nah saya melihat di mata batin saya tentunya Bilar akan membuktikan hal itu salah dan doa-doa dari para fans buat Leslar oke itu membuat Allah Ta'ala selalu melindungi Lesli dan Bilar dari orang-orang yang mau baca doa-doa nah kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya oke sudah ketemu jawabannya untuk ramalan sosok G dan sosok DD yang meramalkan Lesli dan Bilar di tahun 2022 22 akan bisa dan bercerai tentu hoax oke dan doakan yang terbaik buat Lesli dan Bilar kartu ketujuh yang keluar adalah The Hangman kita lihat disini ada seseorang yang terikat dan posisi terbalik saya melihat di mata batin saya kita henti-hentinya ramalan sosok G dan sosok DD ini dari sebelum menikah sudah meramalkan bahwa Lesli dan Bilar tak bercodoh hanya sentingan kemudian setelah menikah Lesli dan Bilar akan berpisah dan bercerai karena menikah di bulan surau oke tapi dari awal Bawisik sebelum mereka jadian Bawisik sudah meramalkan boleh lihat videonya video saya yang sebelumnya boleh lihat video saya sebelumnya jauh sebelum ini sebelum menikah saya sudah meramalkan bahwa Lesli dan Bilar akan menikah dan ketika menikah saya sudah meramalkan bahwa Lesli dan Bilar akan hidup bahagia kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah pack of wands kita lihat disini ada seseorang yang memegang satu buah tongkat dan di bawah junya ada lampang hewan yang apabila ekornya diputus kemudian ekornya bisa tumbuh lagi nah saya melihat di mata batin saya cinta Lesli dan Bilar ini tak akan pernah putus oke setiap hari terus tumbuh terus tumbuh walaupun banyak orang yang meragukan Lesli dan Bilar akan membuktikan hal itu salah nah kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah pack of sword kita lihat disini ada pria yang mengambil tiga buah pedang dan meninggalkan dua pedang di belakang nah saya melihat di mata batin saya ya memang banyak orang yang senang melihat Lesli dan Bilar ini jatuh dan merosot terutama para heter-heternya tapi tenang saja banyak juga para fans yang terus mendoakan Lesli dan Bilar agar terus di atas oke dan sayangnya Lesli dan Bilar ini sangat besar para fans terus mendoakan mereka sehingga Lesli dan Bilar terus dihormingi Allah Ta'ala kabar itu membuat Lesli dan Bilar sangat sedih ramalan sosok G dan sosok Dede ini membuat Lesli dan Bilar sangat sedih nah tapi saya lihat itu tak akan terjadi bahkan Lesli dan Bilar kehidupannya di tahun 2022 sangat bahagia karena saat ini mereka lagi menunggu kehadiran BBL oke Bilar sudah meninggalkan perilakunya yang buruk setelah dia hijab kambul dengan Lesli Kejora dia hanya menyayangi Lesli Kejora dan cinta mereka sangat besar sangat besar cinta Lesli dan Bilar ini sangat besar oke dan keberuntungan akan selalu bersama Lesli dan Bilar ini oke nah buat yang penasaran kangko bisa sih menerawang ya saya sebenarnya menerawang mulai sejak kecil oke karena ilmu yang saya pelajari bukan ilmu yang dibuat-buat atau secara saya dipelajari tidak ya saya mendapatkan ilmu terawan ini dari keturunan keturunan ya ayah saya pernah belajar ilmu tapi ilmunya tak sampai oke tak sampai ke tingkat paling tinggi makanya ilmunya itu mencari keturunan dari ayah saya dan saya yang terpilih saya punya nomor saudara ada satu lagi kakak saya yang nomor tiga juga terpilih tapi dia tak kuat untuk mendapatkan ilmu ini oke tapi ya alhamdulillah saya kuat dan terus mendalami dan sekarang saya berada di sini sebagai bahwisik makanya kawan-kawan lihat bahwa ramalan bayusik jarang bahkan tidak ada mesen oke tapi itu semua berkat Allah sampai ketemu lagi di sang peramal melihat dengan mata batin di sangg Terima kasih.